Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 83 yaitu bagian C listening mendengarkan kita masuk pada aktivitas pertama sebelum mendengarkan perhatikan pada gambar dan jawablah beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut nah ini gambarnya ada binatang disana dan juga ada sebuah bangunan gudang sepertinya ya kandang binatang tersebut nah disini gambar 35 animal farm peternakan binatang nah ini pertanyaannya apa yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut gambar tersebut ini sepertinya adalah sebuah situasi pada peternakan ya sebuah peternakan kemudian ada ada bina kuda banyak binatang di sana ada babi segala macam lengkap kemudian nomor dua Apakah ada cerita yang berhubungan dengan gambar di atas yang ditunjukkan di atas Apakah judul gambar cerita tersebut Apakah judul cerita tersebut judul ceritanya adalah animal farm ya Nah jadi gambar ini adalah gambar dari animal farm nomor tiga Apakah kamu familiar atau mengetahui dengan aturan-aturan binatang atau hukum-hukum binatang nah pada menurutmu menurut pendapatmu apakah binatang itu sebagai subjek hukum atau keduanya subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban jadi dia binatang itu punya hak dan kewajiban seperti manusia jadi subjek hukum di negara kita itu adalah manusia dan objeknya objeknya adalah segala benda apa itu objek hukum segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum jadi subjek misalnya objek itu seperti tanah ya itu itu bangunan atau binatang itu merupakan objek hukum nah subjek yang memak mengapa namanya subjek ini memiliki hak dan kewajiban terhadap tanah bangunan binatang dan segala sesuatunya itu itu yang disebut dengan subjek hukum Nah silahkan kalian tentukan pendapatnya masing-masing dan diskusikan dengan gurunya mudah-mudahan bisa kalian pahami bahwa apa itu subjek hukum dan objek hukum beserta apa cerita yang disampaikan pada animal farm ini nantinya dan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa